Amin, silahkan dulu kembali Jemaat Tuhan yang Kekasih. Jemaat yang Kekasih, apakah pernah dengar tentang apa itu kepo? Pernah dengar enggak? Kepo, kepo atau kepo? Apa? Kok kalian lebih tahu dari saya? Pernah dengar ke-kepo? Pernah dengar istilah itu enggak? Ada yang melihat saya dan pasti berkata, Pak bukan hanya dengar, pelakunya. Bukan, di sini enggak ada, amin. Di sini enggak ada ya, amin. Yang bilang ada bertobat dulu lah kalau begitu. Nah, suatu kali saya teringat dengan ada satu ex-jemaat, bukan di G3 Osaka, tapi jemaat G3 yang lain. Dan dia sudah kembali ke Indonesia dan tiba-tiba saya teringat akan dia dan saya menelpon. Ketika saya menelpon, kemudian dia ternyata punya pergumulan dan minta didoakan. Setelah saya doakan, kemudian saya tanya, bagaimana? Kamu masih sendiri seperti matahari masih sendiri? Dan dia katakan begini, Pak Pendeta enggak pernah habis kepo-keponya sama saya ya. Saya kaget luar biasa dengan kalimat itu. Kemudian selesai, saya mendoakan dia, membimbing dia. Kemudian saya berpikir begini, memang jadi hamba Tuhan itu untuk menanyakan pergumulan jemaat itu dengan istilah kepo itu kadang-kadang beda-beda tipis ya. Jadi saya enggak tahu bagaimana menempatkan diri saya supaya kelihatannya tidak kepo. Tetapi kalau kita mengerti tentang istilah ini, maka otomatis kita bisa membedakan tentang orang yang mau serius tahu pergumulan kita dengan orang yang hanya kepo saja. Betul ya? Apa ciri orang yang hanya kepo saja? Cirinya apa? Saya curiga yang enggak berani ngomong ini. Ya! Orang suka kepo itu adalah orang yang tidak suka kasih solusi. Betul ya? Yang kedua? Semoga yang menjawab ini tidak punya penerbangan. Yang kedua apa? Saya tahu, semua jemaat disini tidak jawab karena mereka tidak punya pengalaman tentang itu. Amin. Tapi yang kedua adalah, orang yang suka kepo adalah orang yang seringkali menggali informasi dan dia memakai informasi itu untuk meluaskan berita itu. Betul? Tapi ingat baik-baik, tidak ada disini, tapi di tempat lain itu ada. Ketika saya begini, bukan berarti di G3 Tokyo ada, Aichi ada dan juga Sukoku dan lain sebagainya ada. Tapi mari kita melihat bahwa Tuhan tidak menciptakan kita sebagai seorang yang kepo dan cari informasi, kemudian memakai informasi itu sebagai kesempatan untuk menjalankan orang lain. Kenapa? Karena lagu kita pertama tadi bagian refnya, apa itu? Coba lagu pertama bagian refnya, tadi kan kekasih hatimu yang nyanyi tadi kan? Tutur Gos. Apa itu? Bukan, lagu pertama kali ibadah awal. Eh berarti yang kedua, saya salah. Yang semangat kita itu. Coba nyanyi dulu, satu, dua, tiga. Lanjut. 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 Stop. Nah, jadi disini kita lihat anak Tuhan pakai mulutnya untuk apa? Tutur kata firman Tuhan, bukan hanya kepo semata. Amin itu ya. Jadi disini seharusnya semua kita tutur katanya apa? Firman Tuhan. Jadi kalau orang punya cerita masalah harus ada solusi dari firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya kepo ini bukan hanya ada pada zaman ini. Tapi masalah sudah ada jauh sebelumnya. Masalah yang sudah terjadi jauh sebelumnya. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-28 kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan jemaah Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Kesaksian Yohanes tentang dirinya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Lalu mereka bertanya kepada Nyam. Kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab bukan. Engkau kan Nabi yang akan datang. Dan ia menjawab apa? Bukan. Lanjut. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di Padanggurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Mereka bertanya kepadanya, Katanya, Mengapakah engkau membaptis? Jika engkau bukan Mesias, Bukan Elia, Dan bukan Nabi yang akan datang. Sama-sama, Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, Membuka tali kasut Japun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang diseberang sungai Yordan, Dimana Yohanes membaptis. Nah disini kalau saudara dan saya membaca teks ini, Kira-kira golongan yang kepo disini siapa? Orang Farisi, apalagi? Orang apa? Imam-imam, Dan orang-orang Lewi, Yang dibawanya adalah orang apa? Orang Farisi. Jadi imam-imam, Orang Lewi, Dan orang Farisi. Pertanyaan saya, Orang-orang ini orang rohani apa enggak? Atau rohana? Rohani apa enggak? Apa tugas imam? Apa tugas imam? Apa tugas imam? Imam Mung Kicang? Bapak galak sekali ya. Mimpin ibadah. Imam itu pekerjaannya di dalam baik Allah, Melayani Allah. Apa tugas orang Lewi? Melayani Allah juga di dalam baik Allah. Apa tugas orang Farisi? Meneliti hukum Taurat. Dan menggali hukum Taurat. Bahkan menafsirkan hukum Taurat. Rohani apa tidak? Sangat rohani. Tapi kenyataannya, Mereka kepo luar biasa. Hati-hati, Orang kepo tidak hanya di luar sana. Tapi orang kepo juga ada di sini. Betul? Karena iblis ada di mana? Hah? Di mana-mana? Termasuk di? Ini di samping kiri kanan mungkin. Tidak ada iblis. Tapi bukan yang duduk di samping kiri kananmu. Ya? Jangan kau tepuk. Kau iblis kah? Bukan itu maksud saya. Tapi dia tidak kelihatan. Tetapi dia ada. Untuk membuat kita. Perkataan kita bukan mengeluarkan firman. Tapi perkataan kita hanya mencari tahu. Sejauh mana keberadaan dan kejelekan orang lain. Ingat. Bukan hanya orang di luar sana. Tetapi dikatakan. Ada imam. Ada orang lewi. Ada Farisi. Orang yang tahu firman Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Tetapi di sini mereka kepo dengan. Yohanes pembaptis. Kelihatannya rohani. Kelihatannya rohani. Karena mereka mau tahu siapa itu Yohanes. Tapi ciri orang kepo itu adalah pertanyaannya. Tidak akan pernah berakhir. Berhenti. Tapi ketika kebenaran mulai disampaikan pada dia. Dia tidak akan pernah menerima kebenaran itu. Dan akhirnya dibuntah. Dan di sini kita melihat. Cerita itu menunjukkan akan hal itu. Nah mari kita melihat. Kenapa mereka kepo sama Yohanes pembaptis. Tapi dengan kepo inilah kita boleh belajar. Tentang tema firman Tuhan hari ini adalah. Rendah hati. Sang pembawa jalan. Dan tema umumnya yang saya angkat adalah. Pelayan yang rendah hati. Dan itu mengacu kepada Yohanes pembaptis. Pelayan yang rendah hati. Dan kalau berbicara tentang pelayan. Itu berbicara tentang. Sang pembawa jalan itu sendiri. Dan itu mengacu kepada siapa? Yohanes pembaptis. Dia pelayan. Kalau namanya pelayan. Berarti dia adalah orang yang setia dengan dia. Orang yang ada dalam kegiatan-kegiatan rohan. Orang yang belajar Alkitab. Orang yang aktif dalam komsel. Orang yang aktif di dalam ibadah. Itu namanya pelayan. Karena ketika kita percaya semua. Kita menjadi pelayan. Dan di sini juga dikatakan. Bahwa imam, orang lewi, farisi. Mereka juga adalah pelayan. Nah mari kita melihat. Mereka kepo dengan Yohanes itu dalam dua hal. Yang pertama adalah. Mereka mau tahu siapa itu Yohanes. Dan yang kedua. Mereka kepo dengan pekerjaan daripada Yohanes. Nah mari kita lihat hal yang pertama. Ketika mereka datang pada Yohanes. Mereka mulai bertanya. Apakah engkau itu Mesias? Pertanyaan yang kedua. Apakah engkau itu Elia? Perkataan yang ketiga. Apakah engkau itu Nabi yang akan datang? Saudaraku kalau saudara mengerti perkataan ini. Ini perkataan yang besar. Pertanyaan yang besar. Yang ditujukan pada Yohanes pembaptis. Apakah engkau itu Mesias? Apakah engkau itu Elia? Apakah engkau itu Nabi yang akan datang? Dan teks ini berkata Yohanes tidak berdusta. Yohanes tidak berdusta. Saya satu kali waktu ke Indonesia. Kemudian saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dan kami ngobrol. Dan ketika ngobrol. Dia ngomongnya. Pokoknya. Tidak pernah injak bumi lah. Tidak pernah injak bumi. Banyak sekali. Dan saya harus mendengarkan beliau itu satu jam lebih. Tapi saya mulai melihat kira-kira ada yang injak bumi apa enggak kalimatnya. Ternyata tidak ada injak bumi. Akhirnya membuat saya naluri tidak mau kalah itu muncul. Nah dia enggak tahu saya pendeta dari mana. Dan apakah saya pendeta pendah gitu. Akhirnya setelah dia ngomong tinggi. Kemudian saya bilang bolehkah ada kesempatan saya ngomong. Coba mendengar satu jam lebih kan. Capek juga. Kemudian. Saya bilang terima kasih buat sharingnya. Dan boleh saya menceritakan siapa saya. Ini mulai sombongnya keluar. Apa yang terjadi? Saya mulai cerita lah. Ini ini dan lain sebagainya. Bahkan di dalamnya. Ada hal yang tidak ada pada saya saya ceritakan. Supaya menjatuhkan dia supaya injak bumi. Jangan ikuti jejak ini. Itu jejak yang salah. Orang seringkali bersaksi tentang sesuatu yang lebih daripada dirinya. Tapi kadang dia tidak bersaksi pada ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Ada kalimat yang indah begini. Ketika engkau merasa orang lain tidak pernah bekerja apa-apa. Dan engkau sendiri yang bekerja. Engkau ada dalam jerat kesombongan itu sendiri. Ingat kalimat yang lebih baik. Ketika engkau berkata bahwa orang lain tidak pernah bekerja apa-apa. Dan engkau sendiri yang bekerja. Maka engkau ada dalam jerat kesombongan itu sendiri. Saya menceritakan semua predikat yang banyak. Dan saya akan-akan saya lebih daripada semuanya. Ternyata saya tidak sadar bahwa saya sedang berdusta. Dan saya sedang jatuh terkelunggu pada saat itu. Tapi disini dikatakan Yohanes tidak berdusta. Walaupun kepertanyaannya-pertanyaannya mengangkat tinggi dia sebagai Mesias. Pertanyaannya mengangkat tinggi dia sebagai Elia. Pertanyaannya mengangkat tinggi dia sebagai Nabi yang akan datang. Tapi dia tetap menjaga identitas dia. Integritas dia sebagai seorang pelayan. Dan dia berkata, bukan. Dia menolak semua label yang diberikan kepadanya. Dia menolak semua label yang diberikan kepadanya. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, apa jawabannya? Dia menjawab, aku hanyalah suara orang yang berseluruh. Aku hanyalah sebuah suara yang keluar. Yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi pertanyaan, pernyataan ini pun sebenarnya pernyataan yang berisiko bagi Yohanes Pembatis. Mengapa? Karena ada dua hal yang diangkat dan ditafsirkan oleh seorang tokoh perjanjian baru yang bernama Ramses Michaels. Ramses Michaels berkata begini. Pada saat itu, orang-orang yang datang, imam, lewi, orang farisi. Mereka sebenarnya masih terkontaminasi dengan dua konsep yang ada pada saat itu. Konsep yang pertama yang disebut dengan tradisi sirak. Tradisi sirak itu adalah satu kutipan buku Yahudi kuno yang berkaitan dengan kebijakan. Dan kebijakan itu atau hidup yang bajik itu dikaitkan dengan satu pribadi yang namanya Mesias itu sendiri. Dan saudara ku, orang-orang pengadut sirak, konsep sirak ini. Mereka membedakan antara Mesias dan Tuhan. Mereka membedakan Mesias dan Tuhan. Dan mereka mengkaitkan Mesias itu dengan melayaki empat, ayat lima dan enam. Apa isinya? Dikatakan bahwa sebelum Tuhan datang, nanti ada seorang yang bernama Elia akan datang. Dan akhirnya konsep sirak ini mengkaitkan Elia itu dengan konsep Mesias. Maka ketika mereka melihat roh pelayanan daripada Yohanes pembaptis, kemudian mereka berkata, apakah yang Komesias? Mengapa? Karena mereka mengkaitkan itu dengan Elia. Perhatikan penjabaran ini. Sehingga kita mengerti teks ini. Saya ada di sini bukan sebagai seorang pelawak. Saya tekaskan ini ya. Saya ada di sini bukan sebagai seorang pelawak. Tapi saya ada di sini sebagai seorang pribadi, pemerintah firman Tuhan. Sehingga kalau saya disuruh lauk, saya gak mau lauk. Tapi saya ada di sini oleh pemerintah firman Tuhan. Tolong perhatikan. Di sini kita memahami, bahwa orang-orang sirak adalah mengkaitkan Elia dengan Mesias. Dan mereka berkata, kalau Elia itu datang, itulah Mesias. Dan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka tidak heran mereka bertanya, apakah yang kau misias? Apakah yang kau liah? Dan apakah yang kau nabi yang akan datang? Tapi kelompok yang kedua adalah kelompok kumran. Pernah dengar kelompok kumran? Tidak tahu. Dengar baik-baik, saya tahu. Kelompok kumran adalah satu kelompok Yahudi yang mengisolasi dirinya dalam kelompoknya sendiri. Dan mereka biasanya tinggal di gua-gua. Ini yang disebut kelompok SNA. Kenapa? Kalau mereka merasa mereka lebih suci daripada budaya yang ada di sekitar mereka. Mereka lebih suci daripada lingkungan yang ada di sekitar mereka. Dan mereka berkata, mereka lah yang paling suci. Tidak perlu mereka bergaul dengan orang lain. Hati-hati ya, semakin rohani jangan semakin eklusif. Semakin rohani jangan merasa lebih sombong daripada orang lain. Semakin rohani jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Tapi mari kita boleh belajar. Orang yang semakin rohani dia semakin menggarami lingkungan di mana dia berada. Amin itu. Dengan bagaimana dia bergaul. Sehingga ketika dia bergaul dia bukan gosipin orang. Ketika dia bergaul bukan untuk menjatuhkan orang. Tapi ketika dia bergaul tujuannya untuk mengangkat orang. Amin itu. Dan ini kelompok kumran. Konsepnya apa? Konsep kumran dia mengkaitkan suara yang akan datang sebelum Tuhan. itu berkaitan dengan ulangan pasal 18 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Itu berbicara tentang Nabi yang akan datang. Dan itu berkaitan dengan konsep Samaria yang menerima Nabi yang akan datang itu dalam konsep tentatew. Seorang Samaria tidak menerima semua kitab. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Atau seluruh perjanjian lama sebagai alkitab mereka. Mereka hanya menerima lima kitab musah. Dan di dalam ulangan disana ditutup dengan satu Nabi yang akan datang. Dan Nabi itu dipercaya sebagai Nabi yang terakhir. Dan mereka mengkaitkan itu dengan Mesias. Dan Mesias inilah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka ketika mereka datang dan mereka melihat Yohanes Pembaptis berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang Allah. Mereka berkata apakah ini Mesias? Apakah ini Elia? Apakah ini Nabi yang akan datang? Kenapa? Ini ada dalam konsep orang Yahudi yang percaya kepada kepercayaan Syiraks dan juga kelompok kumran tersebut. Nah jemaat Tuhan yang kekasih. Tetapi ketika Yohanes diperhadapkan dengan konsep ini maka selanjutnya kita perhatikan Yohanes menolak semua konsep itu dan dia berkata akulah suara yang berseru-seru di padaku. Tidak stop disitu. Kepo yang kedua dari Imam dan Lewi dan juga orang Farisi. Tidak hanya mau tahu siapa itu Yohanes. Mereka bikin Yohanes suara yang besar. Tapi Yohanes hanya berkata dia suara yang besar-beser. Muncul kelompok yang kedua adalah kelompok Farisi. Loh kalau engkau bukan Mesias engkau bukan Elia engkau bukan Nabi yang akan datang seharusnya kamu gak boleh membaptis. Ini mulai kepo tentang pekerjaan Yohanes membaptis karena pekerjaan Yohanes membaptis adalah membaptis. Menyerukan pertobatan dan membaptis. Mengapa? Karena di dalam konsep orang Farisi Mesias yang akan datang Elia yang akan datang Nabi yang akan datang pekerjaan satu-satunya adalah membaptis. Mari kita mengerti ini. Membaptis. Kenapa membaptis? Karena konsep mereka adalah Mesias itu akan datang mempersiapkan orang Israel dan di dalam mempersiapkan orang Israel memilah mana orang Israel yang asli mana orang Israel yang palsu. Asli disana bukan bicara tentang biologis. Maka saya percaya orang yang hanya lahir dari keluarga Kristen hanya lahir dari ibu saja kandungan ibu bukan kandungan papa ya kandungan ibu dan dia tidak mengalami sebuah pembaruan dalam hidupnya dia bukan orang Kristen yang sejati. Dia bukan orang Kristen yang sejati. Walaupun memang dia datang ke gereja itu setiap hari pada lari Senin dan Jumat tidak ada ibadah di sini. Dan semungkin dia mengikuti semua persentuan ibadah PD, PA kaum ibu kaum bapak kaum anak juga mungkin dia ikut semuanya. Tapi itu tidak pernah menjamin dia menjadi orang Kristen yang sejati. Menjadi orang Kristen yang sejati. Mengapa? Nah konsep ini ada di dalam konsep orang Farisi. Mesias, Elia, dan Nabi yang akan datang dia akan membaptis orang-orang Israel yang asli, yang sejati, yang benar, yang murni. Dan baptisan ini adalah sebuah makna pemisahan dengan orang yang palsu. Dan itu hanya dilakukan oleh Mesias atau Elia atau Nabi yang akan datang. Sehingga mereka mempertanyakan kenapa dia membaptis? Kemudian Elia berkata begini, maaf, Yohanes membaptis berkata begini, aku membaptis dengan air. Tapi kalau saudara baca ayat 33, dia katakan, dia yang datang mendalui aku. Dia akan membaptis dengan apa? Roh Kudus. Aku hanya membaptis dengan air. Yang baptis dengan Roh Kudus adalah Mesias itu sendiri. Nah disini konsep, ingat baik-baik, konsep Yohanes membaptis lebih tinggi daripada dua kelompok ini. Komplok sirat dan kelompok kumrat. Kenapa? Karena mereka membedakan Mesias dengan Tuhan. Sedangkan bagi Yohanes, Mesias adalah Tuhan. Dan mungkin Mesias adalah Tuhan, dia bukan membaptis dengan air, tapi dia membaptis dengan Roh Kudus. Mari kita lihat, konsep gereja saat ini sudah mulai kacau balok. Kenapa? Ada amba-mba Tuhan yang berkata begini, kalau kamu melahir baru sungguh-sungguh sini, saya baptis kamu dengan Roh Kudus. Alkitab tidak pernah berkata bahwa ada baptisan dengan cara Roh Kudus. Yang melakukan itu bukan manusia, tapi yang melakukan itu adalah Tuhan. Yang melakukan itu Mesias, yang melakukan itu Tuhan, yang adalah Mesias itu sendiri. Dan Yohanes berkata, aku hanya membaptis dengan air. Kenapa? Karena Yohanes melihat baptisan dia adalah baptisan simbolik yang berkaitan dengan sebuah perubahan spiritual. Tetapi baptisan simbolik ini tidak boleh mendahului baptisan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Allah. Bagaimana ini baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus itu berbicara tentang Menteraih. Dan sebelum Roh Kudus memeteraihkan kita menjadi orang Kristen yang sejati, dia mulai dengan menginsafkan kita akan dosa. Menginsafkan kita akan penghakiman. Menginsafkan kita akan kebenaran. Dalam Yohanes pasal yang ke-16. Dan setelah itu Roh Kudus mengerjakan kelahiran kembali dalam hidup kita. Baru kita bisa menjadi orang Israel yang sejati. Israel rohani yang sejati. Itu yang mau ditekankan oleh Yohanes. Tanpa Roh Kudus baptisanmu tidak ada artinya. Tanpa Roh Kudus kekristiananmu tidak ada artinya. Tanpa Roh Kudus kegiatan-kegiatan koronianmu tidak ada artinya. Kalau di dalam kegiatan koronian engkau lendaskan itu dan kesombongan tidak ada artinya. Tetapi ketika Roh Kudus itu datang dia mengerjakan kemurnian dan kesejatian dalam hidupmu. Dia menginsafkan engkau akan dosa. Menginsafkan akan kebenaran. Dan bukan hanya itu saja. Memperbarui kehidupanmu. Dan satu tugas yang final daripada Roh Kudus adalah memuliakan Kristus dalam kehidupan karyanya. Jadi disini kita memahami Yohanes mau berkata begini orang yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus nanti Yesus akan mengerjakan itu. Dia tidak kepo sembarangan cari masalah orang dia omong tetapi bagaimana dia menjaga hidupnya dalam kemurnian itu sendiri. Karena hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus. Maka dengan demikian pasti hidupnya memuliakan Tuhan. Dan tidak ada potensi dalam dirinya untuk menyembungkan diri dan menganggap orang lain tidak bikin apa-apa. Saya menjaga ini karena saya seorang pelayan. Dan selanjutnya mari kita perhatikan. Ketika bicara demikian Yohanis melanjutkan statement yang sangat luar biasa. Membuka tali kasutnya pun apa? Aku tidak layak. Ini namanya pelayan yang sejati. Jangan sampai dia berdiri dan dia mengangkat tinggi aktivitasnya dan dia berkata aku layak. Tetapi semakin Tuhan pakai dia dia semakin merendahkan dirinya dan berkata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. aku tidak layak. Apa artinya? Ini bukan hanya bicara bahwa dia merendahkan dirinya menjadi hamba. Tapi dia menganggap baptisan airnya itu hanya sebagai tali kasut jatuh. Itu terjemahnya. Dia menganggap baptisan airnya yang merupakan sebuah simbolik daripada sebuah pertobatan. Hanyalah sebagai sebuah kasut jatuh. Bahkan dia merendahkan dirinya di bawah kasut itu. Bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini letak daripada kehidupan pelayan yang memiliki kerendahan hati. Tapi mari kita melihat apakah ketika Yohanes merendahkan dirinya merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Karena merasa semakin Tuhan pakai dia dia semakin tidak layak. Apakah dia merendahkan panggilan Tuhan? Saya katakan tidak. Dia memiliki sifat rendah hati. Tapi dia tidak pernah merendahkan panggilan Tuhan. Ini harus dibedakan. Kenapa? Karena dia berkata begini Akulah suara orang-orang yang berseru di Padanggurung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan itu dikutip oleh Yesaya. Siapa Yesaya? Yesaya adalah Nabi besar yang disegani oleh orang Israel. Bahkan ketika dia mengkaitkan panggilannya dengan Yesaya. Maka dia sedang mengangkat tinggi panggilan dan menghormati panggilan itu. Tetapi ketika panggilan itu diangkat dia tidak mengangkat sekaligus dirinya lebih sama tinggi dengan panggilan itu. Ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Banyak orang mengangkat tinggi panggilan tetapi dirinya pun diangkat tinggi dengan diri sama-sama dengan panggilan itu. Yohanes Pembaptis mengangkat tinggi panggilannya tetapi tidak sekaligus mengangkat tinggi dirinya sama dengan panggilan ini. Ini pendekatan saya. Banyak orang Kristen termasuk saya pun kadang jatuh dalam hal ini. Bukankah banyak hamba Tuhan semakin dipakai. Dia kadang tidak mau menyentuh jemaah. Betul. Kenapa? Karena dia melihat dia mendapatkan panggilan tapi sekaligus dirinya diangkat tinggi sama dengan panggilan itu. Yohanes tidak ada pada porsi itu. Tapi Yohanes menghargai panggilan tetapi dia tetap memiliki sifat sikap kerendahan hati itu sendiri. Padahal kalau kita melihat apakah betul Yesaya adalah seorang Mesir? Apakah Yesaya adalah seorang Mesir? Seorang Ilia? Apakah Yesaya? Apakah Yohanes Pembaptis? Maaf, bukan saya. Yohanes Pembaptis adalah seorang Ilia. Apakah Yohanes Pembaptis adalah Nabi yang akan datang? Dan apakah memang pekerjaan Yohanes Pembaptis itu hanya seperti membuka tali kasut? Ya Tuhan? Kalau saudara dan saya memperhatikan ada seorang pribadi. ada seorang pribadi dan pribadi ini adalah pribadi sosok yang sangat disegani. Dan pribadi ini mengakui bahwa Yohanes sebenarnya tidak seperti yang dikatakan. Bahwa dia hanyalah sebuah pribadi yang membuka tali kasut Tuhan. Kenapa? Kalau saudara dan saya membaca Matius pasal 11 ayat yang ke-13 sampai ayat 14 maka di sana Tuhan Yesus berkata bahwa Yohaneslah Ilia itu. Betul? Yohaneslah Ilia itu. Yang kedua Matius pasal 11 ayat 7 sampai dengan ayat 10 itu berbicara Yohaneslah Nabi yang akan datang. Dan kalau saudara dan saya membaca Matius 21 ayat 24 sampai dengan ayat 25 maka di sana dikatakan Baptisan Yohanes itu berasal daripada apa? Sorga. Maka di sini Yesus sendiri memuji Yohanes Yesus sendiri mengakui Yohanes adalah Ilia Yesus sendiri mengakui Yohanes adalah Nabi yang akan datang. Yesus sendiri mengakui pelayanan dan pekerjaan Yohanes bukan hanya sebatas membuka tali kasut tapi tugas pelayanan itu bersumber daripada sorga itu sendiri. Bahkan Yohanes adalah seorang pribadi yang sangat unik dan istimewa karena sebelum dia lahir pada 1500 tahun sebelum itu pada zaman Yesaya dia sudah menubuatkan tentang hadirnya seorang Nabi dan itu adalah Yohanes. Tapi saudara itu mari kita boleh sungguh lagi belajar dalam bagian ini bahwa walaupun Yesus mengakui dia walaupun secara spirit dan roh kuasa itu sama dengan Ilia dan dia juga adalah Nabi yang dijanjikan itu sendiri dalam ulangan pasal 18 dan juga sebenarnya dia tahu baptisan itu datang daripada seorang tapi ingat pekerjaan dia tidak menjadi sebuah simbol untuk dia mengangkat dirinya lebih tinggi daripada Mesias ada seorang teolog berkata begini Yohanes dalam pelayanannya yang dia sibukkan adalah bukan mencuri kemuliaan Tuhan tapi yang dia sibukkan adalah bagaimana memberikan kemuliaan kepada Tuhan maka satu pegangan ayat buat saya dalam teks Yohanes Inerlo Yohanes 3 ayat 30 biar lagi semakin besar tapi aku semakin apa? kecil maka teks ini membawa kita ketika kita mencari kebenaran kebenaran itu tidak boleh kita pakai menjadi alasan untuk kita menjadi besar tapi mari kebenaran itu membawa kita semakin melihat Tuhan lebih besar dan kita semakin kecil kenapa? karena bagian teks yang lain berkata jika engkau meninggikan diri maka Tuhan akan merendahkan betul? tapi jika engkau merendahkan diri maka Tuhan akan mengangkatmu pilih yang mana? saya mau tanya pilih yang mana? bagian sini mau pilih yang mana? merendahkan diri supaya diangkat Tuhan betul ya? kalau ini pilih yang mana? sekarang tidak sadar kita bilang begitu tapi realitanya kadang kita gak sadar bahwa kita mengangkat diri kita sendiri tapi ingat baik-baik kalau kita bicara jelas musuh yang Tuhan paling benci adalah orang sombong ini tidak ada tapi di tempat lain juga ada jika engkau berhasil dalam hidupmu jangan sampai kau berhasil untuk menjadi ukuran engkau kau meninggikan dirimu akhirnya orang tidak pernah melihat Tuhan di dalam kehidupanmu dalam studimu pekerjaanmu rumah tangga dan selanjutnya semakin Tuhan kasih berkat buatmu jangan engkau terbenam dalam berkat itu dan akhirnya engkau melupakan Tuhan di dalam kehidupanmu sehingga akhirnya orang tidak melihat Tuhan di dalam kehidupanmu melalui berkat itu tapi biarlah kita menempatkan Tuhan pada posisi yang tinggi saya belajar untuk berkhutbah tidak mencuriga melihat Tuhan padahal membawa sana padahal tapi yang saya mau sampaikan disini adalah Tuhan dipermeliahkan di dalam saya bukan seorang motivator yang tidak mau hanya memotivasi jemaat dan tidak pernah mengurahkan firman Tuhan tapi saya mau ketia bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang saya harus sampaikan kenapa? karena saya hadir bukan sebagai seorang pelawan saya hadir bukan sebagai seorang motivator tapi saya hadir sebagai pemberita firman Tuhan dan apa kata firman Tuhan itu yang saya katakan kenapa? banyak gereja sekarang mengharapkan banyak motivator yang bukan bersumber daripada firman Tuhan asalkan menyenangkan saya saya setuju tapi saya seorang pendeta yang ditabiskan dalam nama Bapak Anak dan Ruh Kedus bukan untuk menjadi seorang motivator menjadi seorang pelawak di mimbar tapi saya ditabiskan untuk memberitakan insya Tuhan kemanapun saya pergi saya akan bicara tentang ini karena itu adalah panggilan saya untuk memberitakan maka saya ketika memberitakan firman Tuhan tidak akan pernah keluar daripada konteks-teks itu sendiri karena saya mau menyenangkan Tuhan dalam pembunuhan nah kembali pada teks ini mari kita boleh lihat bagaimana dengan orang farisi orang Yahudi imam-imam kepala ketika kenyataan ini dibuka dibukakan bagi mereka Yohanes berkata aku adalah suara aku hanya membuka tali kasunya pun aku tidak layak apakah respon mereka selanjutnya mereka bungka kenapa artinya mereka kepo tapi bukan kepo untuk kebenaran amin itu mereka kepo untuk menjatuhkan Yohanes kepo untuk mau mencari celah untuk menjatuhkan Yohanes sekali lagi anak Tuhan tidak boleh pakai mulutnya untuk menjatuhkan orang lain saya ulang kalimat ini anak Tuhan tidak boleh pakai mulutnya untuk menjatuhkan orang lain dan merasa dirinya lebih hebat karena mulut kita dicipta bukan untuk menjatuhkan orang lain amin itu tapi mulut kita dicipta untuk membeliakan Tuhan dan ketika kebenaran ini disampaikan maka kebenaran itu tidak pernah direspon dengan baik akhirnya mereka bungkam dan berkata apa yang saudara dan saya mengerti banyak orang mau tahu kebenaran tapi belum tentu banyak orang mau tunduk kepada kebenaran ya dan contoh yang pernah saya bilang pernah saya sampaikan disini ada seorang laki-laki datang pada seorang perempuan mereka masih bungka kemudian laki-laki dia berkata aku cinta kamu selama ini saya sudah doain kamu kamu tahu gak sih maksa aku sudah doain kamu kamu kan sudah disini tiga tahun aku sudah doain kamu selama tiga tahun dan aku memang memeriksa hatiku memang sungguh-sungguh hanya untuk kamu hanya untuk kamu kemudian apa ceweknya menatap dia dengan tajam dan berkata terima kasih ya kamu sudah doain saya selama tiga tahun kamu sudah memperhatikan saya mungkin saya gak tahu tetapi sorry ya belum ada dalam hatiku terbersih untuk mencintai akhirnya cewek ini cowokin berkata begini teganya hati mau kau menjawab saya seperti itu aku bunuh kau nanti dia mau menerima kenyataan ini gak pertanyaan saya bahwa ketika cewek berkata aku tidak terbersih untuk mencintai kamu tidak ada sedikit pun aku mencintai kamu kira-kira ini kebenaran apa enggak kebenaran bukan kebenaran bukan dia mau katakan sebuah kebenaran keluar dari hatinya tetapi apa artinya dia cinta tapi hati kita cinta betul berarti ada dusta diantara kita tetapi apa yang terjadi ketika kebenaran itu disampaikan laki-laki ini tidak menerima kebenaran itu kenapa karena dia sudah punya jawaban dalam pikiran sudah jawaban dalam keinginannya bahwa orang itu harus menerima kalau harus menerima berarti kepalsuan bisa terjadi di dalamnya manipulasi bisa terjadi di dalamnya pemanfaatan bisa terjadi di dalamnya tapi kita memahami bahwa perempuan ini mengatakan kebenaran adanya tapi orang ini tidak menerima kebenaran dia mencari kebenaran tapi ketika kebenaran itu disinggapkan dia menolak kebenaran dia bungkam dan menolak kebenaran itu saya rindukan hati kita adalah hati yang mau tahu kebenaran tetapi juga membiarkan kebenaran mengoreksi kita dan akhirnya kita kembali berjalan dalam kebenaran akhirnya ketika kita dibentuk oleh Tuhan kita menjadi pribadi yang rendah hati orang yang rendah hati sibuk memuliakan Tuhan bukan sibuk memuliakan diri ini baik-baik ya orang yang rendah hati bukan sibuk mencari pujian manusia tapi sibuk supaya orang lain memuji Tuhan itu adalah kebenaran dan saya rindukan kebenaran itu ada disini mulai dari gembala mulai dari majelis mulai daripada semua jemaah Tuhan kita sibuk untuk mencari orang lain untuk memuliakan Tuhan bukan untuk memuliakan diri kita sendiri sehingga pelayanan kita adalah pelayanan yang membuat Tuhan tersenyum karena seluruh perjuangan kita bukan untuk saya tetapi untuk Tuhan biarlah kebenaran ini boleh mengoreksi kita dan memperbaiki hidup kita mari kita berdoa selamat menikmati